Selamat pagi saya Ustga Bromo, jumpa dengan saya Adi, saya Om Hanto Kita ada satu permasalahan yang cukup mendasar ya bagi petani sekarang Masalah apa itu? Sekarang kan penggunaan pesticida yang berlebihan Terus penggunaan pupuk kimia Pupuk kimia, penggunaan herbicida juga udah berlebihan Ini kan menyebabkan suatu perusahaan tanah kan Oh berarti ini masalah tanah? Tanah, penurunan kualitas tanah Betul, betul Sampai sekarang ini sudah menjadi problem petani zaman sekarang Memang, memang Terus gimana ini solusi dari sayur segar Apa ada solusinya? Ada solusinya Dan simak pemirsa solusi tentang bagaimana cara membenah tanah Dan mengembalikan tanah agar kembali subur kembali Jangan sampai di skip Jangan, di skip ya Siapkan kopi, siapkan kuota Simak terus Simak terus Nah, kendala dalam pertanian sekarang itu kan kendalanya kan Paling banyak petani sekarang ini yang mengeluh itu Itu tanahnya kok sudah enggak subur gitu loh Tambah rusak ya Padahal mereka itu pupuk kimia, pupuk itu semakin banyak dia taruh Pupuk kandang semakin banyak Tapi hasilnya malah menurun itu sebetulnya apa permasalahannya? Melihat dari sejarah dulu ya Zaman nenek itu Itu masih tanam gobes itu dulu itu Dengan menggunakan cuma dengan pupuk kandang sama pupuk kimia kan ya Tapi waktu itu hasil itu masih betul-betul maksimal itu loh Masih bisa bagus Tapi setelah beberapa waktu terjadilah penurunan tanah juga penyakit juga semakin bertambah Nah itu om lo Penyakit baru bermunculan itu Tapi fokus kita disini kita akan membahas masalah tentang penurunan kualitas tanah Ya itu Yang bagaimana cara mengatasi tanah yang sudah kurang subur lah Nah zaman sekarang ini kan memang yang menjadi masalah pertanian itu kan kita lebih ke intensifikasi kan Kita meningkatkan hasil panen sebanyak-banyaknya dalam satu lahan ini Ya ya betul-betul Dibutuhkan satu metode biar tanah itu menjadi seimbang gitu loh Jadi penurunan itu terjadi karena tanah tidak bisa menyerap unsur hara secara maksimal Termasuk penggunaan pupuk kimia itu Pupuk kimia itu Tidak bisa terserap maksimal sekarang Jadi percuma walaupun dikasih pupuk banyak itu percuma tidak mungkin subur Tidak subur Itu penyebabnya Kenapa masalahnya disitu ada pengikat di tanah itu Itu sudah lemah maksudnya Jadi kapasitas tanah sebagai pengikat unsur hara itu sudah berkurang sekali gitu loh Akhirnya itu pupuk itu Mungkin loss Haranya langsung loss gitu Oh gitu Jadi langsung tidak bisa terserap oleh tanah mungkin ya Jadi tidak bisa maksimal Jadi walaupun banyak mengeluarkan biaya untuk pupuk kimia ya Tapi hasilnya tidak seberapa Betul-betul Terus itu solusinya apa kira-kira Kalau ada solusi Kalau ada solusi Salah satunya sudah dilakukan petani Betul Yang petani disini kan Dia penyebabkan kan dengan pupuk organik Pupuk organik kayak pupuk kandang Pupuk organik mengembalikan sebulan tanah Tapi pupuk kandang aja gak cukup masalahnya Kalau kondisi tanah sudah rusak ya Maksudnya sudah terlalu sering pemakaian pupuk kimia Nah itu harus ada tambahan lagi Apa itu tambahannya? Nah salah satunya ini Ini saya sudah beberapa Sudah bernama coba ini? Ini sudah bernama coba Oh Untuk penggunaan setek Setek kentang Oh setek kentang itu pakai ini? Saya pakai ini sama pakai umid asid Oh Ya umid asid kan juga sebagai pengguna tanah Jadi fungsinya ini kan Disini kan ada fungsinya untuk memaksimalkan penyerapan pupuk kimia Oleh tanaman Ini namanya istilahnya pupuk hayati Ini pupuk hayati cair ya Oh betul Jadi kita membahas tentang pupuk hayati Ini pupuk hayati itu aslinya Tahu gak bedanya pupuk hayati sama pupuk organik? Belum 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 tahu ya Belum Itu sempat kita kupas tipe-tipe dalam video kemarin itu kan Oh ya Masalah jenis-jenis pupuk organik Kalau pupuk hayati Dasarnya itu kan sebagai mikroorganisme Oh berarti ini mikroorganisme isinya? Eh mikroorganisme Oh betul Jadi mikroorganisme yang bisa melakukan pembelaan terhadap tanah Kalau yang disini itu kan ada beberapa mikroorganisme yang ada kan Seperti asus pirilum Terus isobium Asetobacter, basilus, sidomonas Oh termasuk yang pengur kayak pengur reposfat itu ya? Ada di pupuk itu? Oh betul Itu dari segi pupuk hayati Termasuk ini kan bentuk cair Yang bentuk padat juga ada Yang bentuk padat seperti kemarin saya pernah kita nyoba Yang di gobes itu apa? Mikorisa 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 itu bentuk padat kan Itu juga termasuk dalam pupuk hayati Oh ya Sedangkan pupuk organik kan Sebagai kita melihat dari unsur hara yang terkandung di dalam NPK dan unsur mikro kan Oh betul Itu pupuk organik Nah dengan pemberian ini dan pupuk organik sama gumit asid ya Itu diharapkan kapasitas tanah untuk menyerap atau mengikat ya Bukan menyerap mengikat kation anion tanah itu Sehingga unsur hara yang kita kasihkan ke tanah Bisa terserap Selain bisa terserap maksimal juga terikat di situ Akhirnya Tanah itu kayak akan unsur hara Jadi nanti akar-akar itu udah Nggak kemana-mana udah tinggal ngambil-ngambil Itu fungsinya Oh gitu Jadi makanya kalau sekarang itu Kalau termasuk tanaman Horticultura ini terutama ya Itu kalau tanahnya sudah kelihatan ada penurunan yang cukup signifikan itu ya Itu disarankan menggunakan Pupuk Hayati Sama Humit asid Humit asid Disarankan pakai humit asid Untuk Membenah Pemenah tanah Biar nanti apa Pupuk itu bisa terserap lebih maksimal Pupuk itu bisa terserap lebih maksimal Kalau disini kan lebih ke memaksimalkan penyerapan pupuk kimia oleh tanaman kan Ya walaupun kita masih nggak bisa meninggalkan pupuk kimia Ya memang Kita misalnya menggunakan pupuk kimia Pupuk kimia pun Sisa terpakai secara maksimal Jadi nanti kita ngasih sedikit sudah terserap semua Sudah terserap semua Jadi gitu Oh gitu Jadi bisa dicoba untuk para petani Untuk membenahi tanahnya Untuk membenahi tanahnya bisa dicoba untuk petani Dan pupuk hayati cair dan banyak merek juga Banyak merek Banyak merek Itu pun salah satu merek yang Beredar di pasaran ya Ada pupuk Intinya pupuk hayati itu Untuk pembenah tanah itu Ada mereknya silahkan Terserah kita pakai merek apa Terserah Jadi kita cuma disini memberi salah satu gambaran Tentang salah satu jenis pupuk hayati disini Oh gitu Yang bentuk cair Yuh makan pisang Ini pisang kavendis asli sini Ini kan termasuk organik ini ya Organik kalau ini Pisang kavendis Jadi ini Nanti saya bisa sampaikan ke teman-teman Yang tanahnya kurang Sudah kurang suburannya Kurang suburannya menurun Bisa mengembalikan suburannya itu Dengan menggunakan Pupuk hayati cair Pupuk hayati ya Sama Gumit asid Sama Harus wajib nih Timbangi sama pupuk organik Bisa juga dari ambil pupuk kandang Lebih bagus lagi Kalau pupuk kandang fermentasi Terus pemakaiannya ini gimana Om? Ini apa Sama-sama pupuk apa Pupuk kimia kita Tabur Terus pakai ini apa Masih olah-lahan kita Memberi nih Lebih bagus kalau ini diberikan Pada saat kita pas pupuk dasar itu kan ada pupuk kandangnya kan Setelah pupuk kandang itu Disemprot pakai ini Semprotkan ke pupuk kandangnya juga bisa Atau mungkin disiramkan Tapi lebih orang petani kecil Lebih praktisnya akan disemprotkan Semprotkan ya Tapi kalau pakai mulsa Mungkin setelah kita buat badangan Sebelum kita tutup Kita semprot itu lebih bagus mungkin Lebih bagus lagi Jadi kalau mulsa kan Di dalam mulsa ini kan Tanah itu sudah Apa Unsur erosi dari Di hujan misalnya kan minimal kan Terus aktivitas mikroorganisme di dalam itu Kemungkinan lebih maksimal Lebih maksimal Jadi menggunakan mulsa juga bisa meningkatkan kualitasnya Terus kemudian penggunakan pesisida Yang di atas ini kan Tidak Langsung menetes ke tanah Jadi mengurangi perusahaan tanah akibat pesisida juga Tidak jadi habis aku sampai Sementara itu ya Jadi Poinnya Kita gunakan Pupuk hayati cair Untuk memaksimalkan Penyerapan pupuk kimia Di tanah Sebagai Pembenah tanah Pembenah tanah Sama penyubur tanaman juga Jadi itu ya Kita harus mulai nyobain Soalnya Tanah kita sudah mulai Gerak Yang jadi keluhan petani sekarang itu Yaitu Biar apa Produksi Bisa maksimal kembali Demikian Pemirsa Ya cukup ini dah Ya soalnya Habis ini kita mau Ngadiri upacara Oh iya Kan sekarang 17an Kita Upacara berdua saja Caranya saya pakai putih Dan benar-benar Terima kasih Sudah Sudah Melihat Ocean kita sampai selesai Nanti ketemu di video selanjutnya Cuma ya Cuma ya Uh Enak Pisang Cavendish Sampai jumpa di video selanjutnya